Al-Fatihah 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 saya sebut sikit berkenaan dengan isu ni juga fitnah berkenaan dengan kubur ni banyaklah kita di Yayasan Takli pun kita dah buat beberapa program khusus tentang misalnya kita pernah buat program berkenaan dengan kita pernah jemput ustaz seorang ustaz kawan ustaz Azli daripada Tengganu, rupalah lama dia buat tentang Hazramut kan pembongkaran tentang habaib tu kita pernah buat, boleh carilah dalam rakaman dalam Youtube, ada dia berkata berkenaan dengan, dia cerita pengalaman dia pengalaman dia sendiri di sana itu kalau yang nak lebih lah kemudian kita juga pernah buat berkenaan dengan kitab Tathirul Iqtiqat Anadhrani Lilhad Oleh Al-Imam As-San'ani Rahimahullah itulah kita bentangkan tu, kita bentangkan kitab tu yang mana kita terjemahkan daripada kitab Syekh Al-Imam Muhammad bin Ismail Ibn Al-Amir As-San'ani jadi itulah antara usaha kita di Ayasan Ta'lim untuk menyedarkan masyarakat akan isu-isu macam ni jadi hari ni saya ambil tanggungjawab yang berikutnya itulah kita dah tahu lah tentang oh, kita dah nampak apa yang mereka buat apa yang ustaz-ustaz yang ceritakan pengalaman mereka kemudian kita tahu juga ramai kita tengok di media-media sosial ada orang yang cuba untuk jelaskan tentang isu ini jadi kita tengok banyak orang dia banyak membantah ataupun dia dia mengkritik dengan dengan ada yang dengan emosi ada yang dengan sangkaan ada yang dengan dia tengok dia dia menghina mengejek-ejek kan ada yang dia tak suka dengan orang tu dia ambil dia ambil gambar dia edit macam-macam lah kita kata bentuk penghinaan jadi kita tak mahu kita tak mahu seorang penonton ilmu ni dia mengkritik ataupun menolak sesuatu kemungkaran ataupun kebatilan itu hanya berdasarkan dengan emosi jadi sebab itu kita perlu ada ilmu kita perlu tahu bila ada datangnya syubhad-syubhad berkenaan dengan kubur ni kita nak nak jawab secara ilmu kita nak jawab jawab secara fakta kita tak mahu main persepsi kita tak mahu main tak mahu main tuduhan kita tak mahu tak mahu main tuduhan-tuduhan menampau dan juga emosi dan sebagainya jadi kita nak supaya kita nak didik masyarakat supaya mereka tahu dengan ilmu kan katakanlah inilah jalanku aku berda'wah mengajak manusia kepada Allah ala basiratin di atas ilmu basirah apa saja yang kita nak buat maka kita perlu di atas berada di atas ilmu di atas basirah baik jadi notarikat ini akan merumuskan empat kaedah penting yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah serta apa yang difahami oleh ulamak salaf berkaitan dengan hukum hakam ziarah kubur supaya ia menjadi perisai yang ampuh bagi mengelakkan kekeliruan keraguan dan penyelenggan dalam isu ini baik yang pertama kita masuk terus kaedah yang pertama ziarah kubur simati yang mu'min kedudukannya seperti salat yakni doa kepadanya apabila dia meninggal ini kaedah yang pertama ziarah kubur ziarah kubur yang disyariatkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya tujuannya adalah mengucapkan salam dan mendoakannya kedudukannya sama seperti salat ke atas jenazah kerana tujuan orang yang hadir untuk salat jenazah adalah untuk mendoakan kerahmatan kepada si mati begitulah juga tujuan ziarah kubur adalah untuk mendoakan si mati baik jadi ini jelas jelas iaitu kedudukan ataupun kita kata tujuan ziarah kubur itu adalah untuk mendoakan si mati baik bukan selain itu dalilnya apa antaranya hadith yang direwatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radiyallahu an bahawasanya Rasulullah SAW mendatangi kubur lalu mengucapkan Assalamualaikum daru qawmin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun Nabi SAW doakan semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian wahai kaum mu'minin dan kami insya'Allah akan menyusuli kalian ini dalil yang pertama ka'idah ini jadi Nabi SAW mengucapkan salam dan kita kena faham konsep salam ini adalah doa kan harta untuk orang yang hidup pun kita bagi salam apa tujuannya doa kita doakan kepada mereka kesejahteraan keselamatan Assalamualaikum kan kita pergi doa baik yang kedua dalil yang kedua daripada Aisyat radiyallahu anha katanya aku bertanya Rasulullah SAW bagaimana doa untuk aku ucapkan kepada mereka yang ini penghuni baken lalu jawab Rasulullah SAW katakanlah semoga keselamatan dilimpahkan kepada penghuni kubur di kalangan mu'minin dan muslimin dan semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kamu dan orang-orang yang kemudian kami insyaAllah akan menyusuli kalian semua baik hadir ini juga diruatkan oleh imam muslim jadi ini dalil yang kedua jadi jelas Aisyat radiyallahu anha minta kepada Nabi SAW supaya mengajarkan doa untuk diucapkan jadi Nabi SAW ajarkan kepada Aisyat radiyallahu anha ucapan salam dan juga rahmat mendoakan rahmat dalil yang ketiga Sabda Rasulullah SAW apabila kamu bersolat ke atas mayat maka ikhlaskanlah kepadanya doa ini maksudnya ketika salat jenazah Nabi SAW ikhlaskan doa kita ketika salat kita kepada jenazah kaum muslimin dan juga mu'minin baik itu dalil tiga dalil yang utama baik kita tengok yang berikutnya para sahabat Nabi apabila menziarahi kubur mereka akan mengucapkan salam dan mendoakan kepada penghuninya kemudian mereka bersurai tidak pernah diriwayatkan mereka berdiri lama di atas kubur berukuf pula di kubur kan ataupun berukuf atau duduk duduk di sisi kubur untuk berdoa di situ lebih-lebih lagilah meminta doa atau bertawasul dengan penghuni kubur tersebut ini kita dah nampak daripada kaedah ini kita boleh faham tidak diketahui daripada Nabi SAW dan juga para sahabat ada upacara-upacara khusus yang lain yang dilakukan di atas kubur tidak ada melainkan hanyalah doa dan juga mengucapkan salam mengucapkan salam dan doa kepada penghuni kubur baik kata nafi' anak murid kepada Abdullah Ibn Umar Rahimahullah adalah Ibn Umar apabila tiba daripada safar beliau mendatangi kubur Nabi lalu mengucapkan Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Aba Bakr Assalamualaika Ya Aba Tah didoakan kepada tiga orang sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar dan bapaknya sendiri iaitulah Umar kata Imam Malik bin Anas Rahimahullah La ara an yaqifar rajul inda qabrin Nabi SAW yadu walakin yusallim wa yamzih aku tidak melihat perlu seorang lelaki berdiri lama di sisi kubur Nabi SAW akan tetapi hanya mengucapkan salam dan bersurai nampak jadi hanya ucapkan salam dan bersurai tak ada lebih daripada itu ini pada kubur Nabi SAW baik sebagian ulama' kata bolehlah kalau dia nak doakan kepada Nabi SAW lama sikit ada maksudnya ada sebagian ulama' ditambah lafaz-lafaz doa yang warib daripada salaf yang mereka doa kepada Nabi SAW berbakar tapi kita kena ingat doa kepada mereka yang meninggal maksudnya saya bawa contoh kubur Nabi SAW kerana kubur Nabi SAW yang paling sering di ziarahi dan dilawati oleh seluruh umat Islam jadi sama saja dari sudut aplikasi praktik menziarahi kubur semua orang Islam macam itulah maksudnya balik pada kaedah yang pertama ini iaitu dia adalah kedudukan yang sama seperti solat kita kepadanya apabila dia meninggal maksudnya solat itu doa lah bila kita sebut solat itu adalah balik pada istilah asal dari segi bahasa solat bermaksud doa baik kata Imam An-Nawawi rahimahullah al-mustahabbu fi ziarati al-kuburi an-yaqifa mustadbiral qiblah mustaqbilan wajhal mayiti yusallimu wala yamsah al-kabr wala yuqabiluhu wala yamassuhu wala yamassahu fa inna thalika adatun nasarah kata Imam An-Nawawi rahimahullah yang dituntut ketika ziarah kubur adalah berdiri membelakangi kiblat dan menghadap arah mayat menghadapkan arah kubur lah mengucapkan salam bukan angkat tangan minta kat dia kan mengucapkan salam dan doa lah doa kepada dia dan tidak menyapu kubur tidak juga menciumnya dan tidak menyentuhnya kerana hal tersebut merupakan adat kebiasaan nasrani Imam An-Nawawi jelas dia kata perbuatan menyentuh-nyentuh kubur mencium-cium kubur ataupun apa yalah menyentuh tamasuh ni menyentuh-nyentuh menyentuh-nyentuh sambil lak balik kat badan mengambil berkat ataupun cium kubur tu maka itu semua adalah min adatin nasara kata Imam An-Nawawi rahimahullah adalah adat kebiasaan orang-orang nasrani baik itu kaedah yang pertama jadi kita jelas lah kaedah yang pertama kalau kita tengok kaedah yang pertama baik terpecah daripada kaedah yang pertama kalau kita tengok ada ada dua kaedah saya tak letak kat dalam tu ada dua kaedah kecil daripada kaedah yang pertama saya tak letak dalam tu baik yang pertama maksudnya yang kaedah pertama tu tambah kaedah kecil dia yang dia masih lagi dalam kaedah yang pertama ia itulah apa pertama tahiyyatussalam mashru'atun lana inda liqa'i fil bahya wal mamat ini satu kaedah yang 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 terpecah daripada kaedah pertama apa maksudnya penghormatan dan mengucapkan salam adalah disyariatkan kepada kita ketika bertemu dengan orang Islam ataupun mu'min sama ada ketika dia hidup atau mati beri salam orang hidup wajib ke wajib ke sunat sunat lah maksudnya dikembalikan kepada asal lah sunat lah mustahab tak boleh kita kata wajib kan tapi yang wajib adalah menjawab salam kan itu kita kembali kepada asal jadi daripada kaedah yang pertama ni terbit satu kaedah yang kita katakan tahiyyatussalam masyaru'atun lana indal liqa' fil mahya wal mamat dalil ni apa? dalil ni kita sebut yang tadi dalil yang kaedah yang pertama tadi menjadi dalil bahasanya disyariatkan digalakkan bahkan dituntut kita mengucapkan salam sama ada orang Islam kepada orang Islam sama ada yang mati atau hidup maksudnya hukumnya sama disyariatkan contoh saya bagi contoh bila kita naik kereta kan kita lalu tanah perkuburan orang Islam apa kita kena buat? bagi salam kan Assalamualaikum Ahlal Diyar minal Muslimin wal Mu'minin wa inna insya'allahu bikum la hikun nampak? salam kita bagi salam dengan apa yang Nabi SAW je maka kita akan diberi pahala maksudnya itu adalah disyariatkan ataupun kita jalan-jalan kan jalan lalu tepi kubur maka kita bagi salam baik kaedah ini kaedah ini disebutkan oleh Al-Imam Abu'l-Abbas Al-Qurtubi Rahimahullah dalam kitabnya Al-Mufhim syarah kepada sahih Muslim dia kata Qauluhu alaihi salatu wassalam assalamu ala ahli dia sabda Nabi SAW bila Nabi Nabi ucapkan salam kepada orang-orang yang sudah mati ini menunjukkan salam kepada orang yang sudah meninggal sama seperti salam kepada orang yang masih hidup maksudnya sama dari sudut apa? sama dari sudut kita dituntut jadi ini Islam menekankan doa maksudnya dia kebalik kepada kaedah pertama tadi bi manzilati doa bi manzilati salati alat maiti nampak? baik jadi kat sini itu kaedah faraf kaedah pecahan yang pertama baik kaedah kedua daripada yang pertama masih tak masuk kaedah yang kedua besar masih kaedah yang pertama maksudnya kalau kita buat nombor itu 1.1 ok sekarang ini 1.2 kaedah 1.2 termasuk daripada furuk kaedah ini iaitulah kaedah ziaratul kubur ziaratul kubur mustahabbatun liddu'a lil mauta ma'atadhakkuril akhirah ziarah kubur digalakkan dituntut untuk supaya kita berdoa kepada si mati bersama mengingatkan kita kepada akhirat faham ziaratul kubur adalah dituntut digalakkan supaya kita mendoakan si mati bersama mengingatkan kita kepada akhirat ziaratul kubur mustahabbatun liddu'a lil mauta ma'atadhak 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 kuril akhirah dia kaedah ini kalau dalam bahasa Arab baru sedap disebut kalau diterjemah ke bahasa Melayu atau English dia jadi pelik tapi takpelah paling kurang kita dapat makna dia tu paling kurang kita dapat makna apa maksud kaedah ni yang dia sama dia tak lari daripada kaedah pertama yang utama tadi cuma kita tambah kat sini bersama untuk mengingatkan kita kematian akan kematian jadi kaedah ni dalilnya sangat banyak antaranya hadith yang diruatkan oleh Abdullah bin Buraidah daripada bapaknya katanya Rasulullah SAW bersabda dulu aku melarang kamu menziarahi kubur sekarang maka untuk sekarang ziarahilah ia daripada Abi Hurairah radiyallahu'an sama juga hadith yang kita sebut tadi Nabi SAW ucapkan salam kemudian begitu juga Nabi SAW perintahkan kita supaya berapa akthiru min zikri hadhim lazat perbanyakkan kamu mengingati pemutus kepada kelazatan iaitulah maut kematian antaranya adalah dengan kita menziarahi kubur jadi bila kita faham kaedah ni ziarah kubur tujuannya adalah untuk berdoa dan mengingatkan kita kepada kematian kat sini kita boleh nampak bila kita faham kaedah pertama ni kita boleh rot banyak benda kita boleh kita boleh bantah banyak syubhad misalnya kita tengok hari ni ok daripada kaedah yang pertama ni kita tengok hari ni ada segelintir umat islam yang mereka berpandangan boleh apa nanti kita akan masuk kaedah yang berikut tapi kita bagi satu contoh berpandangan boleh kita hiaskan kubur bina tu dah memang ada orang lama buatlah membina di atas kubur tapi sekarang ni buat kubur dalam taman kan kubur dalam taman jadi kat situ ialah kita kata adakah dia membawa maksud mengingatkan kita kepada kematian ataupun kita pergi tu kan bersukaria macam tempat apa macam santai pulak kan tempat peranginan pulak jadi tak tak membawa maksud yang asal untuk kita berdoa dan juga bahkan sebahagian saya pernah pergi dekat Sabah lalu saya pergi gotong royong kubur kan ada dia orang dah siap buat tempat duduk tempat duduk lepas tu siap buat pondok dekat atas kubur tu siap buat pondok kemudian ada tempat duduk untuk baca Quran kemudian kita pernah dengar satu berita dulu siap pasang pasang keset pulak kan jadi kita boleh tengok jadi itu semua lari daripada kaedah asal itu tujuan utama ziarah kubur kan jadi ini kita boleh tengok baik kemudian kaedah yang kita settle kaedah pertama dan dua kaedah yang cabang daripada kaedah yang pertama tadi baik kita masuk kaedah yang kedua kaedah yang kedua apa maksudnya setiap tempat yang bukan masjid tidak disyariatkan untuk bertujuan ibadah padanya tidak juga doa di sisinya kecuali jika hal tersebut ditunjukkan syara kecuali ada dalil daripada syara maksud kaedah ini masjid masjid yang disyariatkan kita untuk melakukan salat doa zikir bacaan Al-Quran dan ibadat ibadat selainnya sahaja yang diperintahkan untuk kita beribadat di sana berbeza dengan kubur nabi-nabi atau orang-orang salih masyahid masyahid ini gelaran ataupun kita kata nama yang mereka letakkan pada kubur-kubur dan makam-makam diperpanggil masyahid dan makam yang dibina di atasnya atau guna-gua-gua seperti gua hirak dan sebagainya maka tidak disyariatkan untuk menuju ke sana untuk beribadat atau berdoa di sana gua-gua itu termasuklah gua hirak gua thawr ke gua musang ke kan tak kira lah gua apa pun baik dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 29 Allah kata Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa du'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara katakan Wahai Muhammad Tuhanku memerintahkan berlaku adil dalam segala perkara dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan salat inda kulli masjid dan beribadatlah dengan mengikhlaskan agama kamu kepadanya semata-mata kerana sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya demikian pula kamu akan kembali kepadanya baik wajhudilah lah wajhudilah lah ni maksudnya apa apa petunjuk yang kita boleh dapat daripada ayat ini Allah memerintahkan agar memusatkan hati dan anggota dalam ibadah di masjid Allah memerintahkan agar memusatkan hati dan anggota dalam peribadatan kita di masjid dan tidak disebutkan tempat selain itu seperti kubur masyahid makam gua dan sebagainya ini menunjukkan tidak disyariatkan bertujuan ibadah di sana dalam ayat Quran ada ke Allah taklah perintahkan kita supaya pergi ke kubur ke pergi ke tempat-tempat lain selain masjid untuk kita ibadah kan tidak ada melayangkan hanya tempat salat yang disyariatkan itulah masjid kemudian dalil yang kedua dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu terutamanya penyembahan wad suwa yaguth ya'uq dan nasr dalam surah Noh ayat 23 ok wajhu dilalah daripada ayat ini apa yang dalil ataupun kita kata dilalah petunjuk yang kita boleh dapat daripada ayat ini sebab berlakunya syirik kaum Nabi Noh adalah berpunca daripada ibadah mereka yang dilakukan dikubur-kubur orang salih sedangkan Allah tidak mensyariatkan mereka melakukan hal tersebut ini menunjukkan beribadah dikubur wali-wali dan orang salih adalah jalan yang membuka serta membawa kepada syirik dan peribadatan kepada selain Allah oleh sebab itu hal tersebut adalah dilarang baik kemudian kita tengok dalil yang ketiga daripada Aisyah radiyallahu anha dari Rasulullah s.a.w la'natullahi ala'l-yahudi wa'l-nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajida yuhadziru ma'asana'u la'nat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid apa maksud masjid-masjid termasuknya tempat peribadatan baginda mentahzir apa yang mereka lakukan yuhadziru ma'asana'u itu bukan perkataan nabi tetapi perkataan perawi hadith itulah Aisyah radiyallahu anha yuhadziru ma'asana'u nabi mentahzir nabi memperingatkan mengancam akan apa yang mereka lakukan hadith itu diruatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya baik itu dalil yang ketiga dalil yang keempat Rasulullah s.a.w. bersabda inna min syirari nasi man tudriku hussa'atu wahum ahya' wa man yattakhidul kubur masajidah sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia adalah orang yang sempat merasai kiamat sementara mereka masih hidup dan orang yang menjadikan kubur sebagai masjid yang ini tempat peribadatan hadith ini diruatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dinilai hasan oleh Syekh Shu'ib Al-Arnaud rahimahullah baik empat dalil ini kita tengok wajhudilalah apa petunjuk yang kita boleh dapat daripada dalil-dalil Rasulullah s.a.w. melarang perbuatan menjadikan kubur para nabi dan orang-orang salih sebagai masjid yang ditujukan padanya ibadat dan baginda menyifatkan mereka adalah seburuk-buruk manusia jadi ini menunjukkan apa perkara yang diancam dengan laknat apa maksud laknat laknat maksudnya Al-bu'udu min rahmatillah jauh daripada rahmatullah bukan main-main laknat ni bukan kita anggap laknat ni macam kena maki dengan orang je tak kan laknat Allah ni maksudnya dijauhkan daripada rahmat Allah itu besar tu berat tu kan itu satu kemudian bila nabi s.a.w. sifatkan inna min syirarin nas seburuk-buruk manusia ini pun tak boleh main-main seburuk-buruk manusia maksudnya seteruk-teruk manusia sekeji-keji manusia kan orang yang mereka sempat menemui kiamat kerana kiamat takkan berlaku melainkan hanya pada orang-orang yang keji orang-orang yang buruk seburuk-buruk manusia itu satu kemudian seburuk-buruk manusia yang kedua dalam hadith ni nabi kata adalah orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat peribadatan sebab itu dalam hadith yang lain nabi s.a.w. kata bahasanya takkan berlaku kiamat sehinggalah apa sehinggalah sebahagian kaumku ataupun umatku akan menyembah berhala-berhala fulan dan alat berhala-berhala daripada fulan dan alat maksudnya kiamat takkan berlaku melainkan orang-orang macam ni yang akan memenuhi bumi itu kita akan tengok nanti kita akan tengok nanti dalam kaedah yang berikut kaedah yang keempat kita akan kita sentuh baik kaedah kedua ini ditakrirkan oleh Imam Malik maksud takrir itu maksudnya ditetapkan ataupun ditunjukkan dan diakui oleh Imam Malik rahimahullah dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika beliau meletakkan satu bab dalam sahihnya babun ma yukrahu min attikhadil masajidi alal kubur bab apa yang dibenci iaitu perbuatan menjadikan masjid-masjid di atas kubur juga satu bab yang berjudul hal tumbasyu kubur musyrikil jahiliyah wa yutakhadu makanuha masajidah adakah dibongkar kubur musyrikin jahiliyah dan dijadikan tempatnya sebagai masjid ini dua bab yang Imam Al-Bukhari rahimahullah letakkan dalam sahihnya menunjukkan Imam Al-Bukhari berpandangan bahwasanya tidak boleh kita katakan dijadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah termasuklah masjid baik maksudnya kiamat takkan berlaku kiamat besar ni kiamat yang last takkan berlaku melainkan orang yang hidup ketiga itu adalah seburuk-buruk manusia maksudnya semua orang beriman dah mati itu maksudnya semua orang beriman sudah mati ini kita kena faham kan berdasarkan hadir-hadir yang banyak itu maksudnya baik kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah Ibn Rajab alhamdulillah rahimahullah maksudul Bukhari bihada al-bab karahatussalah bainal kuburi wa ilaiha wastadalla li thalika bi anna tikhazi al-kubur au bi anna tikhazi al-kubur masajida laisa huwa min syari'ati al-islam bal min amal il-yahud wa qad la'anahum al-nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallam ala thalik tujuan Al-Bukhari ataupun maksud Al-Bukhari meletakkan bab ini untuk menjelaskan makruhnya solat antara kubur dan mengadapnya baik saya letak dalam footnote tu saya letak saya tambih kerana ramai orang hari ni dia salah faham istilah makruh sebabnya dia hanya mencukupkan dirinya belajar ilmu usul fiqh yang terkemudian tapi dia tak belajar fiqh salaf sebab itu saya katakan istilah makruh di sisi ulama' salaf bermaksud haram hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qaim dalam I'lam Al-Muak'in ini kita kena faham bila kita baca perkataan perkataan salaf misalnya Imam Malik kata aku tak suka benda ni aku tak suka benda ni makruh kan kita terjemah makruh kebanyakan orang hari ni mereka akan faham makruh makruh je ustaz hukumnya makruh makruh maksudnya kalau kita buat tak dapat pahala tinggal pun tak dapat apa-apa juga lah itu makruh yang kita faham tapi kita kena faham makruh di sisi ulama' salaf bermaksud haram sebab apa dia orang tak guna perkataan haram sebab mereka warak sebab mereka berhati-hati berwaspada mimba bil warak lah sebab mereka tak mahu mereka maksudnya tak mahu ajar ataupun didik anak-anak didik mereka kebiasaan untuk terus mengucapkan benda itu haram tanpa mereka selidik supaya mereka nak hati-hatilah sebab itu mereka hanya sebut aku tak suka aku benci benda ni ini adalah makruh maksud makruh itu adalah haram lah itu kita kena faham istilah yang disebutkan oleh ulama' salaf menjelaskan makruhnya salat antara kubur dan mengadamnya beliau berdalilkan hal tersebut dengan perbuatan menjadikan kubur sebagai masjid yang ini tempat ibadat bukanlah daripada syariat islam bahkan daripada amalan yahudi dan sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka disebabkan amalan perbuatan tersebut jadi kita kena ingat menjadikan kubur sebagai tempat ibadat ini bukanlah amalan islam kata ibn rejab tetapi dia adalah amalan yahudi baik begitu juga imam ibn khuzaimah rahimahullah meletapkan bab dalam sahihnya babun az-zajri ani tikhazil kubur masajida wa dalil ala anna fa'ila dhalika min syirar innas begitu juga imam ibn khuzaimah rahimahullah dalam sahihnya dia kata bab larangan dari menjadikan kubur sebagai masjid dan dalil yang menunjukkan bahawa pelaku hal tersebut termasuk seburuk-buruk manusia baik kaedah yang kedua ini kita kata ini semua adalah dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga as-sunnah yang mengakui akan kaedah yang kita sebutkan baik kita tengok al-imam Al-Qurtubi pula kata apa la tatakhiduha qiblatan fatusallu alayha au ilayha kama fa'ala al-yahud wal-nasara fayuadi ila ibadati man fiha kama kana sabab fi ibadati al-asnam fahadzara al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an misli dhalik wa sada al-zara'i al-muaddiyati ila dhalika tak boleh menjadikannya yang dikubur sebagai kiblat lalu solat di atasnya maksudnya tak boleh solat mengadap ke kubur dan tak boleh solat di atas kubur atau mengadapnya sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani lalu ia akan membawa kepada ibadah terhadap si mati yang ada dalamnya sebagaimana ia dahulu adalah sebab berlakunya penyembahan berhala maksudnya sebagaimana yang berlaku pada kaum Nabi Nuh pada mulanya adalah dengan kubur dulu maka Nabi SAW memperingatkan daripada perbuatan tersebut dan menutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada hal tersebut dan bersabda Allah sangat murka ke atas kaum yang menjadikan kubur Nabi-Nabi dan orang-orang salih mereka sebagai tempat peribadatan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya jami'ul ahkam wal-Quran baik perlu diperincikan situasi berdoa dikubur ada dua baik kita kena perincikan kat sini situasi berdoa dikubur baik kita masih lagi dalam kaedah yang kedua setiap tempat yang bukan masjid tidak disyariatkan untuk bertujuan ibadah padanya tidak juga doa di sisinya kecuali jika hal tersebut ditunjukkan syarab baik saya nak sentuh kecuali jika hal tersebut ditunjukkan syarab apa contoh selain masjid yang syarab memerintahkan kita untuk pergi untuk beribadat di sana selain daripada masjidil haram dan masjidil masjid nabawi dan masjid aqsa nabi s.a.w. kata la tushaddul rihan illa 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 thalati masjid jangan kamu bersusah payah melakukan perjalanan safar melayangkan untuk ketiga masjid iaitulah masjidil haram masjid nabawi dan masjid masjidil aqsa bukan itu masjid baik ada tak tempat selain masjid yang syarab tunjukkan kepada kita kita boleh pergi dan beribadat di sana ada tak ha masyairul haram tempat-tempat haji mina misalnya disyaringatkan tu tak ketika haji mana lagi arafah untuk kita berukuf nampak jadi ia adalah disyariatkan kat mana lagi selain daripada tiga tu muzdalifah muzdalifah mina arafah baik itu hanya pada musim haji Allah Ta'ala syara' memerintahkan kita supaya pergi ke sana untuk beribadah dan melakukan manasikul haj jadi itu tak tak ada maksudnya maksudnya itulah yang dimaksudkan kecuali apa yang ditunjukkan oleh syara' baik kat sini kita timbulkan persoalan ada tak hadith yang memerintahkan kita untuk pergi ke Gua Hira beribadat di dalam Gua Hira tak ada tapi ada ustaz dalam hadith Jibril dalam hadith Jibril dalam hadith Aisyah radiyallahu anha dalam sahih Bukhari kaifakan abadul wahi hadith awal-awal sekali kan Nabi SAW naik Gua Hira waktu turun yang wahyu macam mana itu Nabi SAW kan itu Nabi kemudian itu apa yang Nabi SAW lakukan atas apa yang Allah Ta'ala gerakkan hati Nabi SAW dan Allah Ta'ala turunkan wahyu di situ kemudian adakah selepas itu bila dah dah turun yang wahyu bila Nabi SAW dah jadi rasul adakah riwayat yang menyatakan Nabi SAW setiap kali Ramadan Nabi bersafar daripada Madinah pergi ke Mekah untuk pergi naik Gua Hira ada tak? tak ada jadi itu yang kita kena faham jelas jadi minbabila aula lah tempat-tempat yang langsung tak ditunjukkan oleh syaraq misalnya hari ni orang pergi ke ialah kubur-kubur makam-makam kan tak kira lah habib-habib ke makam-makam siapa pun jadi dah pergi tempat yang tak ditunjukkan oleh syaraq maka itu bercanggahlah lah dengan kaedah yang kedua ni baik baik itu ada perbahasan ulamak dalam masalah tatabu'un la'athah yang ini kita mencari kesan-kesan peninggalan sejarah baik sebahagian ulamak antaranya yang saya ingat Syekh Abdul Masin Abad ulamak besar di Madinah dia tak membenarkan kerana ada larangan daripada ulamak salaf daripada kita mencari-cari tatabu'un la'athah sebahagian ulamak pula berpandangan kalau pergi semata-mata untuk melihat kesan-kesan sejarah dan untuk mengambil iktibar maka itu dibenarkan sebatasnya maksudnya dibenarkan sekadar kita pergi itu kita tengok tempat-tempat tu dan untuk mengambil iktibar khususnya kalau macam tempat Madinah ada larangan daripada Nabi untuk masuk melainkan dalam keadaan kita menangis di Madinah kerana tempat itu adalah tempat azab jadi tempat azab ni ditakuti kita akan Nabi SAW takut bahkan dalam sebuah hadis tu Nabi SAW bila sampai kat tempat tu sahabat-sahabat dah turun dah buat turun diorang punya periuk apa semua nak siap untuk buat makanan kat situ untuk berehat kat situ bila Nabi SAW tanya sahabat yang lain kata bahawa adakah ini tempat masih lagi dalam hudud masih lagi dalam border tempat Madin Salih ataupun tempat kaum yang diazab yang ni kaum Nabi SAW pun ni seorang sahabat kata ya Nabi SAW cepat-cepat suruh sahabat-sahabat semua ni siapkan balik prepare balik barang-barang diorang tu naik balik di atas unta-unta mereka dan kuda-kuda mereka untuk mereka keluar daripada tempat tu sebab Nabi SAW ajarkan kepada sahabat supaya merasa tidak aman dengan tempat-tempat yang pernah diazab sebab itu ulama' ada dalam di kalangan hai'ah kibar ulama' ada bahas panjang isu ni masalah bila adakah tempat-tempat yang tempat-tempat yang diazab ni tempat-tempat yang bekas kaum yang diazab oleh Allah ni adakah boleh dibangunkan untuk dijadikan sebagai tempat perumahan misalnya ataupun tempat pelancongan perbahasan dia panjang lah tapi kalau kalau yang setakat saya tahu Madain Saleh tu sekarang ni UNESCO dah letakkan dia antara tempat yang 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 apa yang di bawah pelindungan lah dan juga tempat yang di atirah sebagai tempat apa bersejarah jadi setakat ni kalau kita tengok boleh pergi kat sana tapi tak ramai orang lah memang tak ada orang pun kan tapi saya pernah pergi pernah pergi dan memanglah kita pergi tu dalam keadaan kita buat peringatan antara maksudnya kita cuba untuk menangis tapi tak tak boleh nak menangis tak sampai tahap lagi tapi dalam hadir memang Nabi SAW kata kalau nak masuk juga atau nak lalus itu mesti kena menangis menangis maksudnya kita janganlah pergi tu dalam keadaan happy maksudnya kalau paling kurang kalau kita nak buat misalnya kita pergi ke Madinah atau kita pergi ke Saudi jadi kita nak buat rombongan misalnya kan kita kemadaan yang salah maksudnya kena ada mutawif yang seorang yang alim ustaz ke apa ke yang dia tahu hukum hakam ni jangan pergi kat sana pergi duduk happy bersuka ria kan itu tak jadi sebab tu bila yang kami pergi tu pun apa kami ada seorang ustaz yang yang apa yang dia dia bagikan tazikirah maksudnya ceritakan balik apa yang berlaku pada yang Allah ta'ala ceritakan berkenaan dengan kaum salat kan dan bacalah ayat-ayat Quran yang sebut macam mana mereka diazab kemudian waktu itu akan membantu kita untuk menangis tapi bagi sebahagian ulama' maksudnya benda tu tetap termasuk dalam perkara yang dilarang maksudnya tak ada kenapa nak pergi tak ada apa pun fadilat kan kalau ada fadilat Nabi SAW mesti dah suruh pergi masalahnya tempat tu tempat azab kan baik baik perlu diperincikan situasi berdoa dikubur ada dua baik pada muka suat yang kelima tu kita kena perincikan ada dua keadaan yang perlu kita beza kan pertama doa dilakukan di suatu tempat atau jalan yang kebetulan menepati atau bersebelahan atau ketika melalui kubur dan sebagainya situasi ini tidak mengapa dan tidak termasuk dalam kaedah ini maksudnya misalnya kita lalu kita jalan dekat kubur kita berdoa dalam jalan kan dalam perjalanan tu kita berdoa dekat dengan kubur ataupun kita masa waktu tu kita memang duduk dekat dengan kubur tapi kita berdoa bukan kerana kubur tu tapi memang kita nak berdoa maka dia tak termasuk dalam larangan dia tak termasuk dalam kaedah ini ini yang sebahagian orang dia tak faham bila ulama' sebut dalam dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan pengalaman mereka mereka duduk dekat satu tempat ataupun mereka lalu dekat satu kubur mereka berdoa kemudian doa mereka mustajab bukan disebabkan kubur tu disebabkan doa mereka lalu datang orang-orang yang mutaakhirin orang-orang yang terkemudian mereka ambil kenyataan ulama' tu mereka kata tengok ini menunjukkan ulama' membolehkan kita berdoa di kubur kerana doa di kubur adalah doa yang mustajab nampak sebab itu saya perincikan masalah ni ada memang tak nafikan ada pengalaman-pengalaman orang dia bukan doa dia bukan sengaja pergi kat kubur tu untuk berdoa tetapi dia memang lalu kat situ ataupun dia bawa balik daripada ziarah kubur dia berdoa kan kemudian doa dia tu mustajab jadi dia ceritalah dekat anak-anak dia dia doa kat kubur kubur fulan-fulan-fulan dia mustajab tapi orang yang dengar tu mungkin salah faham dia ingat disebabkan doa apa di kubur tu lah mustajab sedangkan bukan itu maksudnya doa dia tu lah yang mustajab kerana keikhlasan dia dan kerana dia telah terpenuhi syarat-syarat untuk dimustajabkan doa dan diangkat padanya mawanek penghalang-penghalang daripada doa dia untuk dimustajabkan jadi bukan disebabkan kubur tu ini banyak orang keliru sebab tu kalau kita tengok hari ni orang yang nak membolehkan khurafat dan juga bid'ah dan juga benda-benda syirik yang di kubur ni kebanyakan mereka akan ambil benda macam ni mereka akan ambil pengalaman-pengalaman ulama-ulama dulu dalam kitab-kitab banyak lah dalam kitab-kitab sebut aku berdoa dekat kubur fulan lalu mustajab bukan disebabkan kubur tu ini kita kena faham baik, B doa memang sengaja dilakukan di sisi kubur sambil meyakini doa di kawasan dan kubur tersebut adalah utama dan mustajab serta mempunyai fadilat dan kelebihan tertentu dan situasi inilah yang termasuk larangan dalam kaedah ni ini yang tak boleh yang ni yang nak dimaksudkan dalam kaedah ni maksudnya tak disyariatkan untuk kita menetapkan ataupun menghususkan kubur sebagai tempat untuk kita berdoa ataupun beribadat ini kita kena faham dua situasi yang berbeza jadi hari ni orang ramai ramai yang terkeliru dia ambil benda yang lain dia jadikan untuk menjadikan hujah kepada perkara yang dilarang dia tak betul baik di bawah kaedah kedua ni terpecah pula darinya tiga kaedah kecil baik, daripada kaedah kedua ni daripadanya yatafarra'u bihi atau yatafarra'u minhu terpecah lah daripada dua kaedah daripada kaedah yang kedua ni tiga kaedah kecil pertama al-ibadatul asliyah laisa minha syai'un yushra'u inda'l-kubur ibadat-ibadat asliyah ibadat-ibadat asal tiada satu pun yang disyariatkan untuk dilakukan di kubur tak ada satu pun yang disyariatkan yang Allah Ta'ala syariatkan kita atau perintahkan kita untuk dilakukan di kubur apa maksudnya? maksudnya ibadat-ibadat asliyah apa maksud ibadat asliyah ni? seperti salat puasa zakat sedekah haji tidak disyariatkan di kubur faham tak? kaedah ni maksudnya tak ada dalam dalil Al-Quran ataupun sunnah yang memerintahkan kita salat salat di kubur kan? ataupun zakat ke? zakat di kubur sembelih ke? sembelih di kubur baca Quran ke? baca Quran di kubur bahkan larangan Nabi SAW lebih jelas kubur bukan tempat ibadah sebab itu Nabi SAW kata la taja'alu la taja'alu macam mana dalam hadith tu Nabi SAW kata iqra'ul Quran bacalah Quran di rumah-rumah kamu janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti makbarah seperti kubur la taja'alu buyutakum makabir jangan kamu jadikan kubur kamu macam jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur apa maksudnya? maksudnya kubur bukan tempat ibadah sebab itu Nabi SAW perintahkan baca Quran di rumah sebab itu Nabi SAW kata jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur nampak tak? apa yang Nabi nak sampaikan Nabi kata penuhkanlah rumah kamu hiasilah rumah kamu hidupkanlah rumah kamu dengan ibadat-ibadat yang ini baca Quran solat, sunat dan sebagainya jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu macam kubur maksudnya kubur adalah tempat yang kosong tempat yang bukanlah tempat peribadatan ataupun disyariatkan apa-apa ibadat padanya nah ini asal kan? baik yang kedua kaedah yang dua poin dua apa maksudnya? terlaksananya hajat-hajat ataupun termakbulnya hajat-hajat pada sebahagian waktu di sisi kubur tidak membolehkan atau membenarkan perbuatan menuju ke kubur untuk melakukan perkara yang terlarang ataupun kita kata melakukan ibadat di sana baik kaedah ni maksudnya di sini dibalik macam apa yang kita sebut tadi kalaulah ada orang kata saya sakit ustaz saya sakit lama ni ustaz tapi memang ustaz bila saya pergi dekat ustaz ni pergi dekat ustaz tu pergi dekat ustaz ni tak sihat ustaz tapi bila ustaz ni ustaz dia suruh saya pergi dekat kubur kubur wali saya pergi saya sentuh kubur dia ustaz memang terbukti ustaz sembuh penyakit saya ini kaedah saya nak bagi contoh jadi adakah kesembuhan dia terlaksananya hajat-hajat dia di sisi kubur itu membolehkan perbuatan yang syarat melarang kita lakukan di kubur ini maksud kaedah ni maksudnya tak boleh kerana perkara-perkara itu tidak sesekali boleh dijadikan dalil dan hujah untuk Allah membenarkan apa yang Allah ta'ala larang sebab itu kita kata antara kita nak jawab syubhad ni ada lebih kurang lima atau empat empat kita nak boleh jawab kalau macam-macamnya hari ni kita tengok ramai orang hari ni mereka berhujah dengan perkara-perkara yang magic yang berlaku dekat kubur kan saya nampak Nabi SAW dekat kubur wali fulan kan ataupun macam itulah kan macam-macam sekarang kan saya nampak tangan Nabi keluar daripada kubur benda-benda yang pelik ni ataupun macam tadilah kesembuhan ataupun orang yang dia tak tak mengandung dia pergi saya pergi dekat kubur Habib Nuh di Singapura ternyata saya dapat apa yang saya hajatkan jadi macam ni kita nak jawab baik jawapan pertama orang-orang musyrikin Arab dan Ahlul Kitab banyak mereka menghabiskan masa mereka untuk berdoa di berhala-berhala dan juga tempat-tempat yang mereka agungkan nampak tujuan mereka adalah untuk meminta hajat-hajat mereka memohon pertolongan dan sebagainya dan ada di kalangan mereka yang diperkenankan hajat mereka maksudnya benda ni dah berlaku zaman dulu orang musyrikin sebab apa mereka duk pergi hari-hari pergi bernazar beribadat dekat berhala tu sebab inilah sebab berhala-berhala tu dah dah bagi mereka dah memakbulkan hajat mereka kan ada dalam riwayat kan berkenaan dengan kaum Nabi Nuh kan ada riwayat yang menyebutkan seorang wanita ni dia anak dia sakit kan bila dia sentuh berhala itu lalu sembuhlah penyakit anak dia lalu selepas itu orang pun datanglah berbondong-bondong atas hujah berhala itu dapat menyembuhkan penyakit maka mereka pun berbondong-bondonglah datang untuk menyentuh berhala itu dan menyembah akhir sekali menyembah berhala dengan berdoa kepada dia jadi orang musyrikin memang diorang dah buat dulu sebab apa? sebab inilah sebab hajat mereka terpenuhi kita kena ingat antara bentuk ihsan Allah dan dalil yang menunjukkan semua manusia di atas muka bumi ni beriman kewujudan Allah Allah memakbulkan doa mereka walaupun orang orang kafir walaupun orang musyrikin sebab itu dalam Quran Allah kata apa? وَإِذَا رَاكِبُوا وَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَ اللَّهَ مُخْلِسِينَ menunjukkan doa orang musyrikin kalau dia ikhlas kepada Allah dia minta kepada Allah Allah akan makbulkan walaupun dia melakukan syirik sebab orang yang kita kena faham orang yang pergi dekat kubur kadang-kadang dia betul-betul ikhlas tapi dia tak tahu benda itu tak boleh dia memang anggap dia memang minta ke Allah tapi kubur itu hanyalah perantaraan Allah boleh kabulkan nampak? ihsan Allah kat atas dia Allah kabulkan tapi kena tengoklah pula adakah kabulnya Allah adakah makbulnya doanya itu bertujuan untuk memberikan kepadanya petunjuk ataupun semata-mata untuk istidraj menyesatkan dia terus daripada agama Allah sebab itu kita kena faham benda ini dah berlaku daripada dulu lagi makbulnya doa terlaksananya hajat-hajat di kubur ataupun di berhala di tempat-tempat yang diagongkan ini tak boleh menjadi hujah kerana dia sudah berlaku pada zaman dulu lagi di kalangan orang masyrikin Arab pun mereka dah buat mereka percaya benda itu kan orang-orang ini kan dia percaya keramat kubur fulan keramat kubur fulan kan jadi ada hajat pergi dekat situ ada hajat pergi dekat situ macam dekat Mesir kawan saya cerita kalau nak exam pergi dekat kubur Imam Syafi'i study dekat kubur Imam Syafi'i dia akan dapat aura-aura Imam Syafi'i itu orang mengarut kan ada sebahagiannya yang pergi tulis surat tulis apa permintaan dia masuk dalam itu jadi ini semua benda yang mengarut baik yang kedua banyak perkara yang dikhabarkan kepada kita tentang terlaksananya hajat-hajat di sisi kubur ini kebanyakannya adalah pendustaan dan pembohongan semata-mata ini yang kedua kita boleh jawab banyaknya adalah dusta semata-mata kalau hadis dia bawa itu hadis yang palsu kan kalau cerita itu dia bawa itu cerita daripada orang yang pendusta orang yang bohong kebanyakan cerita-cerita ini disebarkan oleh sadanatul kubur penjaga-penjaga kubur sebab dia ada kepentingan sebab dia sadanat kubur ini dia setiap kubur-kubur mahkam-mahkam masyahid ini dia ada dia akan buat satu tempat dia ada tempat penjaga kubur itu jadi penjaga kubur ini dia akan duduk kat situ dia buat apa dia akan terima apa segala wakaf orang nazar orang duit orang sedekah orang pada kubur itu jadi bila untuk menarik orang supaya banyak datang ke kubur untuk masuk duit kepada tabung di kubur itu jadi dibuatlah cerita saya malam semalam bermimpi kan kubur Nabi ini Nabi ini datang kepada saya dan kata siapa yang tak menziarahi kubur ini setiap tahun maka dia akan masuk nakak misalnya dibuat cerita kan jadi cerita-cerita ini dibuat di atas dasar pembohongan dan supaya menarik manusia yang bodoh manusia yang jahil untuk datang ke kubur-kubur ini untuk pulus itu je sebab itu seorang ulamak Mesir dalam kitabnya saya tak ingat nama dia dia ada sebut zaman dia sahaja dalam tahun 700 ataupun 800 ataupun 900 hijrah ataupun 1000 hijrah 1000 something hijrah 1200 ataupun 1300 hijrah di Mesir dia kata di Mesir sahaja banyak kubur-kubur makam-makam dibina dan orang yang paling kaya ketika itu adalah penjaga-penjaga kubur tak ada orang boleh challenge penjaga-penjaga kubur ini adalah orang yang dianggap sampai tahap million air sebab banyak orang datang bagi duit dekat kubur nampak jadi ini yang kedua baik yang ketiga yang ketiga pun tak jauh beza daripada apa yang kita sebutkan tadi terlaksananya hajat seorang muslim di kubur mungkin boleh jadi sebabnya adalah disebabkan oleh bersungguh-sungguhnya dia berdoa kan bukan kerana kubur itu tapi disebabkan dia keikhlasan dia berdoa dan dia memang dia bersungguh-sungguh berdoa jadi kat sini menunjukkan bukanlah yang disebabkan termakbulnya doa itu adalah kubur itu tetapi mungkin boleh jadi keikhlasan orang yang berdoa itu kita kena faham kalau orang musyrikin pun Allah ta'ala kabulkan doa mereka sebab mereka mengikhlaskan doa mereka ketika itu apatah lagi orang-orang yang bukan musyrik orang-orang Islam yang ada keraguan ni kan min babil aulah lah lebih utamalah untuk Allah kabulkan doa mereka kalau mereka mengikhlaskan doa mereka yang keempat kalaulah perkara yang kita katakan hajat-hajat ini terlaksana pada orang-orang yang pergi ke kubur itu dia tetap tak boleh menjadi hujah di dalam syara' kerana apa? kerana hujah di dalam syara' hanyalah didirikan di atas Al-Quran dan juga Al-Sunnah mengikut kefahaman Salaful Ummah jadi tak boleh itu jawapan yang empat jawapan yang kita kata kalau orang datang hari ni kan dia kata eh tapi dia segera bagi-bagi tapi tu tapi saya memang pergi tu memang mustajah tapi saya memang macam ni macam ni sembuh penyakit kawan saya kalau pergi dekat kubur ini jawapan yang secara umum empat jawapan yang kita boleh bagi baik itu kaedah dua kaedah yang cabang daripada kaedah yang kedua kan baik kita masuk kaedah cabang yang ketiga dua poin tiga indifa'ul bala madaruhu ala ta'ati wal yaqin la ala kuburi al-anbiya'i wassalihin tertolaknya bala bencana madarnya yang ni asasnya di atas ketaatan dan keyakinan kepada Allah bukan di atas kubur nabi-nabi dan orang salih ini saya nak bagi contoh mudah ketika berlakunya serangan golongan buktu nasar tentera buktu nasar serangan terhadap baitul maqdis di jerusalem jadi orang-orang yahudi ditawan dibawa ke babylon kan waktu tu ada tak kubur-kubur nabi dekat baitul maqdis ada kan antaranya kubur nabi daud dan kemudian kubur nabi yahya di damsyik kemudian nabi ibrahim di hebron khalil dan ada kubur ketika ketika serangan yang dilakukan ke atas orang yahudi ketika itu adakah kubur-kubur ini menyelamatkan mereka tak menyelamat bahkan mereka ditawan bahkan dibunuh raja mereka kan jadi adakah ini menunjukkan apa kubur-kubur itu bermanfaat ke tak tak bermanfaat sama juga kalau kita tengok umat islam diserang kita ambil contoh mudah di negara kita banyak tak kubur-kubur yang dianggap keramat dan sebagainya baik ketika kita diserang oleh portugis kita diserang oleh apa jepun kubur-kubur ini buat apa ada tak dia bagi manfaat adakah dia menolak orang tentera-tentera jepun tertulis balik ataupun tentera portugis ke balik ada tak tak ada bahkan lebih dahsyat orang islam kalah disebabkan syirik ni lah sebab tentera-tentera islam sebab tentera orang-orang melayu ni masih lagi pegangan tangkal masih lagi percaya dengan magic-magic sihir dan sebagainya sebab itulah kita lemah sebab itulah kita dijajah kan sebab itulah kelemahan kita jadi kubur-kubur ni bukan bukan menjadi asas untuk menolak bala dan sebagainya tetapi asas untuk menolak bala bencana musibah dan sebagainya adalah keyakinan juga ketaatan kita kepada Allah s.w.t jadi ini mudah kaedah yang 2.3 ni mudah jadi kalau lepas ni ada orang yang kata kubur-kubur ni dapat menolak bala dan sebagainya maka kita jawab dengan kaedah yang 2.3 ni dan kita bagi contoh banyak-banyak kita boleh kaitkan contoh-contoh yang sangat banyak negara-negara umat islam yang banyak dijajah tak dinafikan secara faktanya adalah disebabkan oleh banyaknya kubur-kubur yang yang dibina dan juga dilakukan kesyirikan di atasnya kalau kita tengok di harta di negara Arab sekalipun kan di Mesir misalnya kenapa orang rakyat Mesir mundur disebabkan inilah syirik yang bermahara jelila kan baik kaedah yang ketiga kita masuk kaedah yang ketiga setiap ziarah yang mengandungi perbuatan yang dilarang oleh syara atau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh syara maka ia adalah terlarang maksud kaedah ini ziarah kubur apabila ia dipenuhi perbuatan meninggalkan perintah atau melakukan larangan syara maka ziarah tersebut adalah haram bahkan boleh jatuh dalam kesyirikan apabila ia mengandungi perkara-perkara syirik contoh perbuatan yang dilarang yang menyebabkan ziarah tersebut menjadi haram ada sebelas perkara perkara pertama perbuatan meratap memukul-mukul mipi dan mengoyak baju kedua meninggalkan perbuatan meratakan kubur di tanah maksudnya membina lah lawannya membina membina di atas kubur dengan binaan-binaan yang ketiga orang yang ziarah melakukan perkara yang ditegah seperti syirik sama ada dalam bentuk ucapan maupun perbuatan sama ada dia pergi itu dia minta wahai fulan wahai kubur fulan tolonglah aku dia beristirafah pula misalnya ataupun dia pergi dia tium-tium dia tawaf ke dengan perbuatan dia lah ataupun dia sujud di kubur yang keempat menjadikan kubur sebagai tempat peribadatan dan berhala yang disembah yang kelima menjadikan kubur sebagai tempat perayaan pada waktu tertentu dan pesta-pesta khusus untuk menghimpunkan manusia seperti di masyarakat buat pesta pula kan nah ini yang macam apa kita dah pernah bentang dulu apa yang berlaku di hadramud yang keenam solat menghadap kubur yang ketujuh mengkapurkan kubur dibina di atasnya dan ditulis di atasnya sebab itu kalau kita tengok kalau mengkuburkan kita kata mengkapurkan kubur ini dia akan menyebabkan putih kubur itu akan nampak daripada jauh akan bercahaya dan dia akan nampak macam dia akan mengelirukan orang dan akan akan menyebabkan orang-orang yang hatinya lemah orang-orang yang jahil akan menganggap kubur itu adalah nur ada cahaya ada keramat dan sebagainya itu sebab larangan Nabi SAW membina di atas kubur larangan untuk mengkapurkan kubur larangannya adalah kerana takut hati orang-orang yang lemah hati orang-orang yang jahil ini akan terpersona dan akhir sekali terperangkap dengan perangkap-perangkap syaitan meletakkan lilin lampu di atasnya ini kita tengok banyak orang-orang Nasrani orang Kristian kan yang akan letak lilin begitu juga orang-orang Sufi di Turki pun mereka letak lilin di sekeliling kubur dan sebagainya ini semua adalah perkara yang dilarang ataupun letak lampu dan sebagainya berwukuf di atas kubur maksudnya dia duduk lama bertafakur dekat kubur pula kan yang ke sepuluh meletakkan sitar yang ini kain penutup dan menjadikannya ada sadana yang di penjaga kubur maksudnya semua ini akan datang bila dia bina atas kubur dibuat satu tempat khusus dibuat makam itu dibuat binaan dibuat bilik dibuat bilik khas kemudian ada sitar ada langsir pula yang menghalang antara kubur dengan orang yang datang datang ziarah ataupun antara kubur dan juga sadana penjaga kubur semua ini adalah perkara yang dilarang yang kesebelas meyakini kubur ataupun guninya sebagai tempat atau sebab yang boleh menyingkap segala bala bencana dan boleh menurunkan hujan dari langit yang ini memberi manfaat dan menolak mudarat apa-apa sahajalah bentuk kita meyakini benda itu adalah boleh memberi manfaat dan mudarat baik dalil daripada ka'idah ketiga ini yang pertama Nabi SAW bersabda bukan dari kalangan kami orang yang menampak-nampak pipi merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan jahiliah yang ini meratap ratapan menangis-nangis oh kalau dia tak mati macam ni dia menangis-nangis tak sakut kerana dia tak reda takdir dan juga ketetapan Allah SWT ini semua adalah dakwa jahiliah meratap-ratap kan menangis-nangis menampak-nampak pipi merobek-robek baju ini adalah dilarang Nabi kata lai saminna maksud lai saminna bukan di kalangan kami maksudnya Nabi SAW memberi ancaman bahasanya mereka ini nanti akan apa akan maksudnya mereka ini akan dijauhkan daripada Nabi SAW dan umatnya di akhirat nanti yang kedua sabda Rasulullah SAW la'natullahi alal Yahudi wal Nasara itta khadhu kubura anbiya'ihim masajida Allah kat atas Yahudi dan Nasara ni mereka menjadikan kubur-kubur Nabi-Nabi mereka sebagai tempat-tempat peribadatan jadi kita kena faham lah bila dia nak buat masjid tu dia mesti kena bina lah dia kena bina lah binaan tu jadi itulah yang menjadikannya sebagai masjid sebab itu bila dia buat bentuk masjid orang akan pergi orang ingat apa? masjid orang akan salat nampak? sebab itu Nabi SAW tutup Nabi SAW larang binaan kapur pun tak boleh apatah lagi nak buat binaan baik yang ketiga sabda Rasulullah SAW Ya Allah janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah Allah sangat murka ke atas kaum yang menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid yang ini tempat peribadatan jadi Nabi SAW minta doa Ya Allah jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah wathan disini menunjukkan wathan ini dia tak semestinya patung berhala maksudnya dia apa sahaja yang diagongkan yang dijadikan yang dipusatkan kepadanya peribadatan yang dialihkan peribadatan kepadanya maka dia boleh menjadi wathan termasuklah kubur kan kursi ini pun boleh jadi wathan contoh saya bagi contoh katakan ada ada seorang yang kita anggap wali Allah duduk dekat sini ataupun kursi ni ke kursi ni beramailah kan ustaz tu ustaz ni ustaz tu syekh fulan syekh fulan dah duduk atas kursi ni jadi kita anggap kursi ni adalah karamah kan kita taklah anggap kursi ni yang memberi rezeki tak tapi kita anggap kursi ni karamah kemudian yelah kita akan jaga betul-betul kursi ni kemudian kita dah lama kan dah lama dah tak ada lah katakan nanti Yesen Tatlim ni dah tak ada kat sini kan kursi ni akan dimasukkan dekat satu tempat khusus dianggap sebagai kursi yang keramat ha ha macam tu kan kemudian datanglah orang sentuh kursi ni sentuh kursi ni kemudian mula-mula yang datang tu okey lah kemudian ada yang sakit dia datang dia sentuh semua dia rasa sembuh tak lama lepas tu kita pun meninggal anak-anak kita jahil dianggap kursi ni sebagai apa sebagai satu benda yang yang perlu dijaga dan perlu diminta daripadanya akhir sekali berlakulah apa berlakulah syirik dan kursi ni sendiri boleh jadi wathan berhala nampak dia tak dia tak jangan kita sempitkan konsep wathan pada hanya semata-mata patung berhala sebab kadang-kadang dia orang akan jawabkan orang yang selalu bergur kami tak buat patung pun dekat kubur ni kan takde kubur takde pun kami buat patung wali dekat kubur ni memanglah kau tak buat lagi tapi kau tak boleh jamin anak-anak kau nanti cucu cicit kau nanti mungkin dia akan buat apa yang berlaku pada kaum Nabi Nuh tak mustahil boleh berlaku pada kita nampak dan konsep wathan ni Nabi SAW sifatkan kubur boleh menjadi wathan kalau dia diagongkan dan disembah ini kita kena faham konsep ni wathan bukan semata-mata patung berhala wathan ataupun wathan jama' dia dia adalah segala perkara yang diagongkan dan dipusatkan peribadatan kepadanya dan dialihkan peribadatan kepadanya pengharapan dan sebagainya jadi dia boleh jadi wathan baik wajhu dilalah sudut apa apa kita kata dilalah petunjuk yang kita boleh dapat daripada hadir-hadir yang kita bacakan tadi Nabi SAW melarang perbuatan-perbuatan tersebut di sisi kubur hal ini menjelaskan kepada kita apabila ziarah kubur mengandungi apa yang dilarang maka ziarah tersebut juga adalah terlarang apa apa hukum asal ziarah kubur harus tapi bila dia ada perkara-perkara yang terlarang perkara-perkara yang syirik ataupun bida'ah dan sebagainya yang ada perkara-perkara yang dilarang oleh syarah maka dia hukum ziarah itu adalah menjadi terlarang menjadi haram apabila dia terpalit dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah sebagian orang dia kata kita ni anti-kubur anti-ziarah kubur bukan-bukan kita bukan kita kata nak ziarah kubur ziarah tapi ziarahlah dengan apa yang Nabi SAW tunjukkan kan macam kita dah bincang pada kaedah yang pertama tadi apa yang kita kena buat mendoakan kepada orang yang kita ziarah memberi salam bukan buat benda-benda yang pelik kan kami dulu di Madinah kan saya ada pengalaman tolong kawan saya kawan saya dia kerja dekat Hai'ah Memakruh Naimungkab jaga di kubur Baken jadi dia ajak saya teman dia jaga sekali jadi waktu tu time umrah ni macam-macam orang kita boleh jumpa kan ada yang bawa plastik ambil kubur ambil tanah di Baken tu kita tengok apa orang ni buat kan dia tengok-tengok dia ambil tanah tanya kenapa dia kata ni tanah berkat kan ada yang sampai tahap tu ada yang makan tanah kan ini kebanyakan daripada India Pakistan yang pelik-pelik ni banyak macam tu ada yang tanam gigi dia tengok buat apa ni tanam gigi dia kan tanam gigi dia kononnya apa hadis palsu yang mana dia dipegang kita tak tahulah kan mungkin dia ada hadis lah tapi hadis palsu ke kan kelebihan menanam apa gigi di di Baken ke apa kan dan macam-macam lah kita kami tengok tu macam-macam perangai orang yang jahil kan ada yang pergi duduk bertafakut duduk kita tengok apa pakcik ni buat ni dia duduk dia duduk lama dia duduk berdiri lama eh kita kata kenapa ni kan lama sangat kenapa ni dia kata saya tengah bayangkan semua ni sahabat-sahabat yang ada kat sini bersama saya saya berdoa itu cara yang tak diajar oleh Nabi lah benda-benda macam tu kan pelik-pelik ni kita tengok banyak benda-benda yang pelik ni baik semuanya berpunca daripada kejahilan baik daripada kaedah ketiga ini terpecah darinya 8 kaedah daripada kaedah ketiga ni paling banyak ada 8 kaedah jadi boleh buat 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 sampai 3.8 yang pertama istighath al-istighathat bi-kuburi salihin wa talabu syafa'ah minhum muhaddatun li syar'i rabbil alamin istighathah dikubur salihin orang-orang salih dan meminta syafa'at daripada mereka adalah bentuk perlawanan terhadap syariat Tuhan sekalian alam kerana benda ni jelas lah kita dah bahaskan banyak lah dalam kuliah-kuliah kita kan dalam kelah-kelah akidah kenapa istighathah minta pertolongan di saat kesusahan kepada orang-orang salih yang sudah mati ni adalah melawanan dengan syara' melawanan dengan akidah meminta syafa'at meminta syafa'at yang ni dia meminta syafa'at maksudnya Allahumma syafi'ni ataupun dia minta wahai fulan dia minta dekat kubur tu syafi'ni berilah syafa'at kepada aku ataupun digunakan istilah mintalah tolonglah minta syafa'at kepada Allah hakikatnya dia minta kat apa? kat orang mati tu juga kenapa dia tak minta terus kat Allah Allah kata dalam Quran walillah syafa'at jami'ah milik Allah lah syafa'at kesemuanya hata Nabi SAW sendiri pun tak ada kuasa mutlak untuk memberi syafa'at melainkan selepas keizinan dan reda Allah maksudnya kita kena faham konsep syafa'at ni mutlak milik Allah hata Nabi SAW sendiri pun tak boleh memberi syafa'at melainkan selepas mendapat keizinan daripada Allah sebab Allah kata walillah syafa'at jami'ah malekat pun tak boleh bagi syafa'at melainkan dengan keizinan Allah jadi kenapa kita nak minta dekat orang yang orang yang dah mati ataupun Nabi ataupun orang wali minta terus kat Allah sebab itu tak boleh baik yang kedua at-tawafu la yushra'u illa bilbaytil atiq tawaf tidak disyariatkan kecuali di baytul atiq yakni Kaabah di Mekah ada tak tawaf yang disyariatkan diselain daripada Kaabah ada tak? tak ada ini semua orang ma'ruf semua semua orang Islam tahu benda ni tapi kenapa ada juga orang yang nak tawaf kat kubur itu kita kena bersoal kenapa? ini kerana ikut hawa nafsu dan juga disesatkan oleh syaitan baik yang ketiga bernazar di kubur adalah syirik yang menghapuskan amalan dan pahala kan? ramai orang ni kalau kita baca dalam kitab-kitab ulama'-ulama' di Yemen misalnya mereka dah sebutkan orang yang bernazar datang sampai dia bernazar anak dia sendiri untuk dibunuh untuk dikorbankan di kubur pulang kalau dia sihat daripada sekian-sekian penyakit sampai tahap tu nampak? sebab itu kita katakan benda ustaz-ustaz kita ustaz-ustaz sunnah kita bising kan sangat pasal isu kuburi isu orang apa kita kata orang-orang yang nak bawa apa benda-benda yang hurafat pemujaan yang melampau terhadap kubur ini dan sebagainya ni inilah kerana kita takut kita takut anak-anak kita nanti cucu cicit kita nanti akan buat benda-benda ni kalau zaman kita sekarang ni pun dah kita tengok macam-macam yang pelik kan apa lagi kita nak harap kalau zaman ni akan datang kan walaupun kita modern kita zaman dah teknologi tinggi tapi benda-benda macam ni tetap ada tetap tak boleh kita tak boleh terlepas daripada masyarakat yang kalau dia ada dalam masyarakat tu kejahilan dan juga hawa nafsu yang menguasai benda-benda mistik ni sebab itu kita kata benda ni bukan main-main kemudian yang keempat sembelian untuk kubur sama kedudukan dengan sujud kepadanya tak ada beza sebab apa tak ada beza ada beza tak orang yang dipergi sujud dekat kubur disujud mengadap kat kubur dengan orang yang sembelih dekat kubur ada beza tak kaedah ni menyatakan tak ada beza sama sebab apa kedua-duanya adalah ibadah sujud adalah ibadah sembelian juga adalah ibadah apa apa dalam Quran banyaklah ayat-ayat yang memerintahkan supaya kita wa'annal masajida lillah falatad'u ma'allahi ahada kan bagi Allah lah masjid-masjid yang ni tempat-tempat ibadah yang ni peribadatan-peribadatan tu hanya milik Allah maka janganlah kamu menyuruh kepada selain Allah dengan sesuatu apa selain dia kan maksudnya sama jugalah jangan kamu sembelih kerana selain Allah jangan kamu sembelih kerana kubur seperti mana kamu tak boleh sujud kepada kubur macam tu juga sembelih kerana kubur tak boleh kadang-kadang ada orang dia tak faham dia kata aku sembelih je aku tak pergi sujud kat kubur dia hanya sempitkan konsep ibadah tu hanya sujud semata-mata kan ada orang kan ada dia kata aku tak sujud pun kat kubur tu aku hanya minta doa kat kubur doakan ibadah sujud pun sama juga ibadah jadi sebab itu kaedah ni dia tekan dengan kita sembelian untuk kubur ataupun apalah nazar untuk kubur doa minta daripada kubur sama kedudukannya dengan sujud kepada kubur tak ada beza sebab semuanya adalah ibadah yang Allah perintahkan kita hanya mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah sahaja baik yang kelima at tamassuh bil kubur mungkarun fiddin la yajus kaedah daripada kaedah yang ketiga ini menyentuh 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 tamassuh ni sentuh-sentuh dengan banyak yang ni bertabarruk dengan kubur adalah perbuatan mungkar dalam agama dan tidak dibolehkan itu jelas lah sebab itu Imam An-Nawawi kata min adatin nasara dia adalah kebiasaan orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristian yang ke-enam menjadikan kubur sebagai tempat perayaan yang diulang-ulang iid ni apa maksudnya iid ni maksudnya tempat yang sama ada berulang dari sudut masa ataupun tempat itu sendiri di apa di ziarahi ataupun di didatangi dengan berulang-ulang ataupun ditetapkan masa-masa tertentu sehingga dia menjadi satu bentuk pesta ataupun perayaan sebab itu disebut Mu'a Mu'a Al-Aid Al-Mu'awadah kata Ibn Al-Qaim Al-Mu'awadah maksudnya benda yang kita ulang-ulang macam perayaan lah sebab apa dinamakan sebab dia setiap tahun kita akan sambut raya maksudnya dia dari sudut masa dia tu tempoh dia jadi menjadikan kubur sebagai tempat perayaan sama ada tempat itu dijadikan pesta perayaan ataupun tempat itu dijadikan apa ziarah yang berulang-ulang macam hari ini kan orang buat ziarah ke kubur Fulan ke kubur Wali Songo ke kubur Sekian-Sekian dia ada period-period dia ada tempoh-tempoh yang ditetapkan kemudian berulang-ulang dijadikan acara tahunan ziarah kubur nabi Hud contohnya ziarah kubur nabi Fulan jadi kesemua ini adalah apa zari'atan litas'yiriha awthanan haul haul dia dia ada dia maksudnya berulang kan dia berulang-ulang baik dia boleh menjadikannya sebagai berhala maksudnya itu kita kena faham konsep ini yang ketujuh al-ukuf wal-mujawarah inda'l-kubur min jinsi dinil musyrikin mempersembahkan sesuatu serta sering berdampingan di sisi kubur termasuk daripada agama musyrikin ini kita kena faham inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dulu sama ada daripada zaman nabi Nuh dan juga zaman-zaman yang datang berikutnya sampailah zaman nabi SAW maksudnya ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikin yang keelapan syuddul rihal di ziaratil kubur wal-mashahidi allati alaiha ma'siyah la tajus bersungguh-sungguh melakukan perjalanan untuk ziarah kubur dan masyahid yang di atasnya ada ma'siyah kesyirikan dan sebagainya tidak dibolehkan daripada sini kita fahamlah tak bolehlah tak boleh tak saya nak pergi ikut pakej umrah disertakan dengan ziarah kubur nabi-nabi sekian-sekian-sekian boleh tak? tak boleh lah sebab benda tu maksiat benda tu maksiat tapi malangnya benda tu dijadikan sebagai hari ni dah jadi adat di Mesir di Yemen dijadikan benda tu kalau student-student kita pergi ke sana kan dewan akan wajibkan untuk ziarah kubur-kubur wali-wali dan sekian-sekian kalau ziarah saja tak apalah ni tapi buat benda-benda yang pelik kan ataupun berdoa berdoa meyakini bahasanya tempat tu adalah tempat yang mustajab berdoa dan sebagainya dan kita dah bincang pada kaedah pertama kubur ini hanyalah tempat untuk kita ziarah untuk mengingatkan kita kepada kematian dan untuk kita mendoakan kerahmatan kepada si mati kan macam mana kita macam mana yang mati tu dia yang berhajat kepada doa kita macam mana kita pula yang hidup ni boleh minta kepada yang mati kan itu pun dah maksudnya akal yang sejahtera tak boleh terima benda macam tu kaedah yang terakhir kita tengok kaedah yang keempat kaedah keempat ni ni akan masuk apa yang ditanyakan tadi wujubu hadmi al-masyahidi wal-qibab allati ala al-kuburi inda al-kudrah ala dhalika wa amni al-fitnah wajibnya meruntuhkan masyahid dan kubah-kubah di atas kubur ni kalau kita berhenti kat sini jadi fitnah ni haa nampak ni ini ekstrim ni jika ada kemampuan ambak jika ada kemampuan untuk melakukan hal tersebut kudrah inda al-kudrah dan aman daripada fitnah haa ini kita kena tengok apa maksud kaedah ni maksud kaedah ni masyahid masyahid ni kita sebutkan tadi adalah makam-makam yang dibina yang ada padanya binaan-binaan yang ada dalamnya bilik-bilik tertentu tempat penjaga dan sebagainya serta segala binaan di atas kubur tidak boleh membiarkan ia kekal kita tidak boleh membiarkan ia kekal kerana ia merupakan syiar-syiar kekufuran dan kesyirikan bahkan ia merupakan sebesar-besar kemungkaran wajib para pemerintah meruntuhkannya jika ada kemampuan dan aman daripada fitnah kaedah ini telah ditakrirkan oleh imam al-syafi'i rahimahullah katanya aku melihat para imam di mekkah ulama-ulama dan juga imam-imam memerintahkan agar diruntuhkan apa yang dibina di atas kubur ini disebutkan oleh imam muslim dalam al-minhad syarah sahih muslim dinukirkan perkataan imam syafi'i jadi ini bukan kita kata-kata pandai-pandai ini imam syafi'i kan imam mazhab melayu kita ni kan baik dalil daripada Al-Quran boleh baca dalam surah At-Tawbah ayat 108 yang ni jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya la taqum fihi abada yang ni berkenaan dengan masjid di Ra karena sesungguhnya masjid kubur yang kau bina wahai Muhammad yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula wujudnya sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya di dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat yang ni membersihkan mensucikan dirinya dan Allah mengasihani orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin surah At-Tawbah ayat 108 wajhudillah petunjuk yang kita boleh dapat daripada ayat tadi masjid dirar yang dibina oleh orang-orang munafik membawa kemudaratan kekufuran dan memecah belahkan kesatuan orang mu'min dan menjadi batu loncatan bagi musuh-musuh Allah untuk memerangi Allah dan Rasulnya maka Allah melarang Nabi untuk salat di dalamnya dan memerintahkan agar ia diruntuhkan binaan-binaan dan masyahid di atas kubur lebih besar kemudaratannya berbanding masjid dirar ini disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah kan Ibn Al-Qaim kata Rasulullah SAW meruntuhkan masjid dirar maka pada dalam maka dalam ini baik maka pada dalam ini tak boleh tak betul tu maka dalam hal ini ia menjadi dalil betul kan maka dalam hal ini ia menjadi dalil bahawa wajibnya meruntuhkan apa yang mengandungi kerosakan yang lebih darinya seperti tempat-tempat peribadatan yang dibina di atas kubur kerana hukum Islam dalam hal tersebut adalah diruntuhkan kesemuanya sehingga diratakan tanah dan ia lebih utama untuk dirobohkan berbanding masjid dirah begitulah juga kubur-kubur yang dibina di atas kubur wajib merobohkan kesemuanya kerana ia dibina atas kemaksiatan tahan hadap Rasul kerana beginda telah menegah perbuatan membina di atas kubur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ini disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul lahfan fi masayidi syaitan kan dalil yang kedua daripada Abil Hayyaj Al-Asadi katanya Ali bin Abi Talib radiyallahu anh telah mengatakan kepadaku mahukah kamu aku utuskan sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengutuskanku hendaklah kamu tidak meninggalkan patung-patung melainkan kamu hancurkan dan jangan pula kamu tinggalkan kubur melainkan kamu ratakan ini hadis ini dia buat 5 muslim ya wala qabran musrifan illa sawaitah melainkan kamu tinggalkan kamu tinggalkan maksudnya melainkan kamu tinggalkan kamu hendaklah kamu tinggalkan tidaklah kamu tidak meninggalkan patung-patung melainkan kamu hancurkan timthal dan jangan pula kamu tinggalkan kubur yang tinggi musrifan kubur yang dibina di atasnya melainkan kamu ratakan illa sawaitah maksudnya ini perintah Nabi SAW kepada Ali kemudian Ali tunjukkan perintah ini kepada Abil Hayyaj Al-Asadi soalan tadi jadi dalil ini dalil menunjukkan apa Nabi SAW memerintahkan supaya diratakan kubur-kubur yang dibina dan dihancurkan patung-patung berhala ini asal hukum baik kita tengok kata Imam Malik rahimahullah aku membenci perbuatan mengkapurkan kubur dan membuat binaan di atasnya kata Al-Layf bin Sa'ad rahimahullah dunianul kubur laisa min halil muslimin wa innama huwa min halil nasara binaan-binaan kubur bukan termasuk dari kebiasaan kaum muslimin ia adalah kebiasaan nasrani Al-Qadi Abu Wahab al-Maliki Abdul Wahab al-Maliki rahimahullah dikata apa ditegah perbuatan mengkapurkan kubur dan membuat binaannya kerana larangan baginda daripada mengkapurkan kubur kerana hal tersebut kerana larangan baginda mengkapurkan kubur daripada itu buanglah kerana hal tersebut termasuk daripada perhiasan dunia dan bermegah bermegah-megah dengannya sedangkan si mati tidak lagi berhajat kepadanya jadi orang mati nak buat apa lagi kita nak hiyah-hiyah kubur dia kan nah ini antara hujah yang dibawa oleh ulamak-ulamak antaranya Al-Qadi Abdul Wahab Al-Maliki rahimahullah Al-Layf bin Sa'ad rahimahullah dan ramai lagi ulamak sebenarnya saya nak nak bawakan perkataan mereka tak cukup lah dia akan jadi panjang dan ini kaedah kita kata baik kita kena faham kaedah ini wajib meruntuhkan masyarakat dan kubur-kubur ni bukan atas tanggungjawab semua individu dia adalah tanggungjawab pemerintah jadi kat sini kita kena faham jangan lepas ni keluar daripada kelas Ustaz dia buat dia kacau lah kan jadi fitnah tiba-tiba Ustaz dah tak datang sini baik kita kena faham kudrah itu adalah apa yang menjadi tanggungjawab kita contohnya misalnya yang kita mampu misalnya kubur ayah kita itu bahawa tanggungjawab kita kan masih dalam kudrah kita masih dalam kemampuan kita jadi kita berhak untuk buang binaan di atasnya contohnya ada batu nisan yang besar-besar ke ataupun batu nisan tak apalah ada binaan misalnya kalau setakat batu nisan itu tak payahlah tapi ada ada binaan yang besar macam-macam kalau macam batu keliling itu batu yang keliling itu pun sebaiknya buang kan maksudnya kita nak kita nak supaya kita tak buat benda yang Nabi SAW larang macam mana itu ada sebagian ulamak kata itu ada alasan lah kenapa buah batu itu supaya tak apa itu balik kepada keharusan dia yang maksudnya kita jangan lebih-lebih lah kan hata letak batu-bata ke batu kerikir ke jangan dijadikan binaan di atasnya hata kubur Nabi SAW pun tak ada binaan asal memang tak ada binaan kan orang yang last tengok tu ada asam hudi macam ada orang ada ke dalam pokok tu ada segi itu tak apa lah itu biar ke pokok tu maksudnya tak apa lah tak apa lah maksudnya benda yang kita boleh ubah yang kita mampu kalau benda yang kita tak boleh maksudnya kita kita nak bawa apa la yukallifullahu nafsan ila us'ah fattaqullaha mas tata'tu maksudnya kalau kalau dia di bawah tanggungan kita misalnya kan kubur nenek kita ke ayah kita ke orang yang kaum kerabat kita yang kita mampu maka kita laku kan tapi kalau benda tu melibatkan negara melibatkan negara kan kubur orang-orang yang hebat kita tak boleh lah itu bukan kemampuan kita itu pemerintah yang wajib buat tapi kalau mereka tak tak buat pun maksudnya kita tak tanggung mereka yang akan tanggung nanti dan aman daripada fitnah nampak sebab itu hari ni kenapa orang tanya kenapa kubur dekat dekat kubur Nabi tu masih ada puncanya kerana masih lagi ada syubahat-syubahat dan tak aman daripada fitnah tak aman daripada fitnah hakikatnya ialah kubur itu bukan Nabi SAW yang buat bukan sahabat yang buat tapi datang 600 tahun lepas Nabi SAW bukan daripada Nabi kemudian nak nak buang bukan senang kan dia melibatkan apa negara negara-negara yang ada negara-negara Islam kemudian itulah disyaratkan mestilah aman daripada fitnah kan tak tak apa tak buat buat lagi benda tu pun dah ramai orang fitnah kan kan baru-baru yang baru-baru ni kita orang-orang tuduh Saudi nak korek nak pindahkan makam Nabi fitnah banyak kan itu belum lagi tu kan itu pun dah ada fitnah jadi mesti syaratnya aman daripada fitnah maksudnya mesti kita pastikan orang Islam semua ni faham ataupun pemerintah-pemerintah ni faham bahasanya mesti benda tu dibuang sebab tu benda ni dah lama ulama bangkit kan tapi tak mampu tapi benda tu berjaya dilakukan di bakat kerana asalnya bakat tu penuh dengan kubur kubur penuh di kuburan bakat tu bila masuk Malik Abdul Aziz ataupun sebelum tu zaman Syekh Muhammad bin Abdul Rahab lah dia hapuhkan sebab tu orang sufi marah sangat lah tapi benda tu dia dah ikut sunnah kan benda tu dah ikut sunnah Alhamdulillah lah patutnya kena bersyukur lah rata kan yang ada hanya batu-batu sahaja batu-batu penanda sahaja kan jadi itu satu benda yang Nabi SAW kalau Nabi SAW tengok Nabi suka kan dan benda yang kita tengok kubur-kubur ni Nabi SAW kalau tengok Nabi SAW akan marah kerana itu larangan Nabi SAW larang jadi kita kena faham mestilah aman daripada fitnah dan mengikut kemampuan jadi isu berkenaan dengan kubur Nabi ni banyak dah banyak dah dibahaskan makam Nabi SAW kubur Nabi SAW dan kita katakan cukup lah kita rujuk pada perbahasan-perbahasan ulama' yang panjang panjang lebar lah dalam masalah kubur Nabi SAW tu sebab ada orang yang dia berhujar kata itu kubur Nabi kubur Nabi boleh apa? itu sebenarnya Jalaluddin Ar-Rumi punya makam sebab kita kena faham kubur Nabi SAW kan Samhudi yang wafat dalam tahun 900 hijrah dia orang yang last kali tengok kubur Nabi dia yang dibenarkan masuk dalam hujrah Aisyah tu sebab kita kena tahu hujrah Aisyah kan kubur Nabi ok ni Nabi Abu Bakar di bahu Nabi kemudian Umar di bahu Abu Bakar di kaki Nabi ni Nabi Abu Bakar Umar kan Samhudi orang yang last kali dia tengok dia kata aku tak tengok ada apa takde pun sebarang binaan dan aku tengok hanyalah tanah yang rata yang ada hanyalah batu-batu kerikil yang kecil itu pun dah maksudnya ada yang dah terhakih dan sebagainya ini Assamhudi wafat dalam tahun 900 Hijrah dia orang last yang masuk dalam hujrah Aisyah tu sekarang tak tahulah ada ulama' yang ataupun Raja Salman kemasuk ke siapa-siapa dia tak boleh sebarang dengan orang masuk kan maksudnya dan kita kena faham lah kubur Nabi SAW kemudian ada apa ada dinding-dinding yang memisahkan sebagian orang dia dia sebar kan gambar tu kan gambar dia dikubur ke apa tu di keranda keranda kan mana ada keranda lepas tu ada ada kain hijau kemudian ada ada serban itu serban sufi serban Jaludin Arumi kan kemudian tengok dalam gambar tu kubur tu penuh maksudnya dia besar kemudian mana kubur Abu Bakar mana kubur Umar kan kalau orang yang ada ilmu sikit pun tentang sirah tentang sejarah ni dia boleh tahu benda ni tipu masalahnya masyarakat kita ni senang kena tipu kan dia tengok gambar tu macam ni oh kubur Nabi sedangkan kubur Nabi macam ni kedudukan dia kemudian Assamhudi kata tak ada binaan atas dia sebab itu Ibn Uqaym Rahimahullah kata Allah kabulkan doa Nabi Allahumma la taja'il qabri wa thanan yu'ban Allah kabulkan Ibn Uqaym dia sebut dalam nuniah kan Allah Ta'ala kabul doa Nabi SAW tak ada asalnya walaupun orang anggap dibina di atas kubur Nabi tapi hakikatnya di atas kubur Nabi itu sendiri tak ada apa-apa binaan mana tanah 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 Aisyah punya tanah rumah ni bukan adegan air dia asalnya 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 rumah Aisyah kan memang memang asalnya rumah Aisyah kemudian Nabi SAW ditanam kemudian Aisyah buat sitar ataupun sebelum tu Aisyah tak buat sitar lah maksud ni kawasan bilik Aisyah jadi Aisyah tinggal lah bila Abu Bakar bila Abu Bakar meninggal Abu Bakar siapa? bapak dia dikatakan Aisyah pun tak buat sitar sebab bapak dia tapi bila Umar kemudian Aisyah mula buat sitar sebab Umar bukan di kalangan mahram je kan dikatakan Aisyah hidup dekat dalam bilik dia tu sampai dia meninggal kan maksudnya dalam agak sempit lah sempit tapi takde pula kita tengok ada riwayat Aisyah tanya Nabi ke hadith kan kan ada kemuskilan ke Aisyah tanya ada dialog Aisyah dengan Nabi dalam kubur takde pula ataupun Aisyah kata aku tengok Nabi SAW datang dekat aku malam kan kalau sekarang ni kan orang duk dakwah ya qazah kan takde pun kita tengok riwayat Aisyah kata Nabi SAW padahal Aisyah lah orang yang paling layak dia isteri Nabi dia duduk sebelah Nabi dekat dengan kubur Nabi tapi takde satu riwayat pun Aisyah kalau sahabat main datang tanya Aisyah fatwa ke apa Aisyah kata aku tanya Nabi SAW takde kan ataupun aku tanya Abu Bakar SAW takde tapi tiba-tiba main kita kata dajjal-dajjal dajjalun kazabun pendusta-pendusta besar datang dakwah kononnya dia boleh jumpa Nabi apa dia apa kedudukan dia nak dibandingkan Aisyah itu semua orang yang tak sedar diri sebab tu Abdullah bin Masud kata orang minta nasihatkan kita sedar diri kita ni siapa kita nak dakwah boleh jumpa Nabi semua kan sahabat Nabi yang Aisyah ni umul mu'minin isteri Nabi yang paling Nabi sayang pun takde dakwah dia boleh yakazah dengan Nabi engkau nipah datang daripada mana tiba-tiba dakwah boleh jumpa Nabi jadi semua benda ni kita kata kita kata perlukan ilmu baik last kali tu saya lupa nak sebut kaedah keempat ni terpecah satu lagi kaedah kecil Al-amwal la yasih waqfuhal alal masyahidi wal qibab harta benda tak sah diwakafkan untuk masyahid dan kubah-kubah kubah-kubah yang dibina tak sah sedekah kita ke nazar kita ke ataupun wakaf kita nak wakaf tanah untuk buat kubah tak sah hukumnya tak sah tak diterima jadi dia daripada apa daripada kaedah yang last tadi kerana benda tu maksiat harta benda tidak sah diwakafkan untuk masyahid dan kubah-kubah kubah-kubah yang dibina maksudnya kubah-kubah-kubah yang dibina untuk dijadikan sebagai tempat ibadat tapi kalau harta kita untuk beli tanah wakaf untuk kubah itu lain itu harus itu sah tapi ni kita nak buat apa masyahid ataupun kita wakafkan harta kita dekat masyahid-masyahid kubah-kubah yang ada kubah-kubah yang disembah yang dibuat benda-benda yang karut ni jadi yang rasa cukup setakat itu jelas lah kepada kita empat kaedah ni semoga memberi manfaat kepada kita semua aqulu qawlihada wa astaghfirullah li walakum subhanakallah wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubilaih wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh